eh eh ini buat Amo Swap ya jadi penjelasan Amo Swap tuh kamu harus satu layer gini di pokoknya di paling atas nih yang kayak ada angka 5 terus 6 Q terus Z jadi kamu harus taruh senjatanya disitu nah pertama itu keduanya key binding nya harus change weapon inner and outer ini tuh penting kalau di PC ini kepake kalau di eh konsol itu nggak bisa by the way disini tuh ini nggak bisa kalau di konsol tuh kalau kamu mau Swap senjata ke atas ke enam lima itu harus pencet di padnya dua kali jadi ya kehitungnya tuh kayak kita pencet satu nih Nah kayak pencetnya dua kali gitu kalau di konsol itu nggak ada ya jadi cuman di PC doang nah ini dan ini tuh berlaku di versi 1-4 1-104 105 udah nggak bisa Amo Swap ya ya sebenarnya ada dua cara Amo Swap tuh ya kamu harus paham dulu steger tuh kayak apa steger tuh kayak gini jadi dimana eh si Leon tuh kena 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 stun ya jadi nggak bisa ngapa ngapain nah kayak gitu saya masih bisa gerak gitu nah itu steger namanya eh 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 kita tunggu dulu nah pertama kamu harus perhatikan layar merah dulu ya ya berarti merah tuh kena damage kan nyata anggapannya tuh kayak Leon disitu udah mulai kena steger Hai eh caranya gimana gini kamu agak kepikir dikit pindah Swap Swap lagi nah kok bisa bisa tahu emo Swapnya dari mana eh Hood yang sebelah kanan itu jadi pistol Hai tapi si Leonnya ini Hai pakai roket mungkin kita pakai roket gitu Hai pindah Hai Sekali lagi ya Hai 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 karena steger dulu Swap karena steger Swap lagi hai 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 nah sambil diperhatikan ya keyboard overlaynya aku nih kayak ini nih sebelah kiri tuh ingat key bindingnya inner and outer oke nah ini cara keduanya nih eh steger tuh bisa-bisa jadi ke api juga ya jadi kalau misalkan ada api gitu ada api nih misalkan terus sama apa namanya tuh reload juga kalian harus ngerti reload full sama reload yang setengah apa nah ini full nah itu full jadi ada reload dimana kamu ganti senjata dia nggak ngokong ngokang lagi gitu contohnya ini nah di tengah-tengah reload kamu ganti gitu nah dia nggak ngokong lagi jadi nggak full gitu sama begitupun berlaku di shotgun nah ini juga shotgun ya ini setengah nah ini full itu dia lebih lama katakan nge-reloadnya tuh ya beda beberapa detik lah cuman ya itu juga ngaruh kadang-kadang ya nah caranya gimana anggaplah ini api lah ya ini api pokoknya yang api juga ngaruh itu ini juga steger ke hitung atau anggaplah ini roketnya ini aku swapnya ke granat caranya gimana caranya kayak gini reload sebelum pelurunya masuk kita udah ganti kesini kena steger ganti lagi gitu nah kayak gitu jadi granat tuh nah enaknya apa kalau kita pakai throwable eh baik itu flashbang eh granat atau heavy grenade gitu infinit cuman ada cuman ya kamu bisa hilang ini sniper kalau misalkan posisinya reload kayak gini ya mau pakai roket karena kan roket tuh sekali pakai langsung hilang kan itu ada side efeknya juga ini side efeknya jadi kalian nggak bisa pakai roket terus-terusan kalau misalkan ini nggak ada peluru terus kamu habis ini Hai snipernya hilang berikut roketnya masih ada ya yang yang aslinya nih masih ada cuman snipernya hilang di merchant juga hilang Hai jadi ya kalian harus new game kamu ketah mau nggak mau hitungan Oke 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 Hai ada lagi hai 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 ya ini untuk chapter 11 weapon swap pakai flashbank kayak gini udah hilang tuh hilang snipernya oke jadi ya agak hati-hati apa yang mau kamu swap gitu terutama roket ya jadi ya hati-hati lah ya itu juga ada side efeknya juga jadi gamenya tuh ngira Oh kamu pakai roket gitu kan cuman bedanya itu doang gitu jadi ya selamat mencoba